Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa, sehat walafia Hari ini, kita akan belajar tentang Induksi elektromagnetik Perhatikan gambar berikut ini Jika arus listrik dapat menimbulkan medan magnet Apakah medan magnet juga dapat menimbulkan arus listrik? Melalui percobaan Faraday tahun 1831 Medan magnet dikeluarkan masukkan ke dalam kumparan Dan diberi kabel ke arah galvanometer Ternyata, jarum galvanometer menyimpang hanya jika magnet digerakkan dalam kumparan Saya ulangi Melalui percobaan Faraday tahun 1831 yaitu Magnet dikeluar masukkan ke dalam kumparan Yang disambungkan ke galvanometer Jarum galvanometer menyimpang hanya jika magnet digerakkan dalam kumparan Pada saat magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan Jarum pada galvanometer menyimpang Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik Arus listrik seperti ini disebut arus induksi Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial Beda potensial ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi Penyembah timbulnya GGL induksi Timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnetik yang memotong kumparan Faktor-faktor yang menentukan besar GGL Yang pertama adalah banyak kelilitan kumparan Yang kedua kecepatan keluar masuk magnet dari dan ke dalam kumparan Dan yang ketiga adalah kuat magnet yang digunakan Penggunaan induksi elektromagnetik Yaitu pada dinamo atau generator arus bolak-balik atau alternator Prinsip kerja generator Terima kasih telah menonton Berikutnya pada dinamo sepeda atau arus DC atau searah Dinamo sepeda Dinamo sepeda menggunakan roda untuk memutar magnet GGL induksi yang timbul pada dinamo digunakan untuk menyalakan lampu Semakin cepat roda berputar, semakin terang nyala lampunya Penerapan induksi elektromagnetik Yang berikutnya adalah pada transformator atau trahu Transformator adalah alat yang digunakan Untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC Dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan Prinsip kerja trahu Arus bolak-balik Menyebabkan terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan primer Perubahan medan magnet pada kumparan primer Diteruskan oleh inti besi lunak ke kumparan sekunder Perubahan medan magnetik pada kumparan sekunder Menghasilkan GGL induksi Persamaan transformator Pada transformator, perbandingan jumlah militan pada kumparan sama dengan perbandingan tegangannya V primer dibagi V sekunder Sama dengan N primer Dibagi N sekunder V adalah tegangan Dan N adalah banyak menyalin Untuk travel ideal daya yang hilang diabaikan sehingga berlaku Daya primer atau P primer sama dengan daya sekunder Sehingga V primer dibagi V sekunder Sama dengan I atau arus sekunder dibagi arus primer Sama dengan Jumlah militan primer dibagi jumlah militan sekunder Efisiensi transformator Efisiensi transformator adalah perbandingan antara energi listrik yang keluar dengan energi listrik yang masuk Dalam praktek efisiensi travel tidak pernah mencapai 100 derajat Namun dapat mencapai 99 persen Penggunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari Dikunakan dalam alat-alat elektronika Ada beberapa alat elektronika yang bekerja pada tegangan lebih rendah dari tegangan yang disediakan oleh PLN Dan ada yang bekerja pada tegangan yang lebih tinggi Untuk menyesuaikan tegangan yang bekerja pada alat elektronika tersebut diperlukan transformator Transmisi daya listrik jarak jauh Transmisi daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen menggunakan tegangan tinggi Untuk itu diperlukan transformator peningkat atau step up dan transformator penurun atau step down Jaringan transmisi tegangan tinggi Gardu penurun tegangan dari 150 kV menjadi tegangan menengah 20 kV Kemudian menuju ke jaringan transmisi tegangan menengah Dan masuk ke gardu penurun tegangan dari 20 kV menjadi 220 V Nah Tegangan 220 V inilah yang siap digunakan oleh konsumen Baik sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh